Cara menggunakan EpiInfo Pertama-tama buka aplikasi EpiInfo, setelah itu tekan Mac View, dan tekan File. Simpan File di album yang sudah diingat, lalu ketik judul, setelah itu klik Open. Setelah itu masukkan judul kembali dan klik OK. Setelah itu klik kanan, dan ketik judul yang akan digunakan dalam questionnaire. Sesuaikan Type di File of Variable, setelah itu masukkan File Name. Tekan Form for Prop untuk mengatur font, file style, dan size dari font. Sesuaikan judul yang telah dibuat di bagian tengah. Setelah itu klik kanan, dan masukkan judul Identitas Respondent. Setelah itu atur Type File Name dan Form for Prop, lalu klik OK. Setelah itu atur posisi. Selanjutnya klik kanan, dan ketik nama respondent. Sesuaikan Type Size, File Name, dan Font for Prop, dan klik OK. Sesuaikan posisi. Setelah itu klik kanan, dan ketik nama respondent. Sesuaikan Type Size, File Name, dan Font for Prop, lalu klik OK dan sesuaikan. Setelah itu klik kanan, dan ketik jenis kelamin. Setelah itu atur Type Size, File Name. Tekan Legal Volume, disukkan laki-laki dan perempuan. Setelah itu font for Prop, dan atur. Klik kanan, ketik tanggal lahir, atur Type Size, File Name, dan Font for Prop, lalu klik OK. Klik kanan, lalu ketik umur, setelah itu atur Type Size, File Name, Read Only, dan Font for Prop, setelah itu klik kanan, dan ketik riwayat pendidikan, dan legal value. Setelah itu masuk SD, SMP, SMA, SMK, atau MA, D4, S1, D3, atau S2. Lalu klik OK. Lalu klik kanan, dan ketik pekerjaan. Atur Type Size, dan File Name, lalu font for top, lalu legal value, lalu masukkan ibu rumah tangga, PNS, pegawai swasta, dan lain-lain. Lalu klik kanan, dan ketik lain-lain, setelah itu atur Type Size, dan File Name, serta font from top. Selanjutnya klik kanan, dan ketik riwayat penyakit malaria, sertaan terakhir. Atur Type Size, File Name, dan font from top, setelah itu masukkan legal value, dengan tulisan ya atau tidak. Setelah itu rapikan posisinya, klik kanan, kemudian ketik B, pengetahuan, dan atur dengan Type Size, File Name, dan font from top, lalu klik OK. Klik kanan, kemudian ketik penyakit malaria menular adalah, lalu atur Type Size, File Name, Rang01, dan font from top, lalu klik OK. Klik kanan, lalu masukkan opsi jawaban A. Penyakit yang disebabkan oleh Bakteri Microbacterium Tuberculosis, lalu atur Type, File Name, dan font from top, lalu klik OK. Klik kanan, lalu klik opsi jawaban B. Penyakit yang disebabkan infeksi menular yang menyebar melalui gigitan jambut. Kemudian atur Type, File Name, dan font from top, dan klik OK. Klik kanan, kemudian ketik opsi C, penyakit yang disebabkan oleh Bakteri E. coli. Kemudian atur Type, File Name, dan font from top, dan klik OK. Selanjutkan langkah-langkah tadi sampai dengan sikap dan tindakan. Klik kanan, pada halaman kosongnya ada, isi Question of Prompt dengan penilaian tindakan, file or variable type dengan common button, isi file name dengan PT, klik OK. Langkah selanjutnya, klik kanan pada halaman kosongnya ada, isi Question of Prompt dengan nilai tindakan, file or variable type dengan number, isi file definition dengan hashtag, read only, isi file name dengan NT, klik OK. Lalu, klik kanan pada halaman kosongnya ada, isi Question of Prompt dengan kategori tindakan, file or variable type dengan text, isi file definition dengan 7, read only, isi file name dengan KT, klik OK. Berikutnya, yaitu cek kode. Melakukan penulisan skrip untuk memasukkan perintah pada pengaplikasian program questionnaire yang kita buat, klik view, kemudian pilih cek kode. Pilih poin yang akan diberikan rumus. Masukkan rumus skrip perintah sesuai dengan yang tertera pada video. Berikut penulisan skrip perintah untuk kue questionnaire yang dibutuhkan. Terdapat rumus untuk menampilkan umur, pekerjaan, hasil penilaian, dan hasil nilai. Klik file, lalu klik enter data. Isi data responden dan cek pada bagian tanggal lahir. Jika rumus yang dimaksudkan benar pada saat mengisi cek kode, maka umur langsung keluar tanpa harus mengisi data. Setelah selesai mengisi data responden, dilanjutkan mengisi soal pada bagian pengetahuan. Jika sudah mengisi jawaban dan enter bagian penilaian pengetahuan, maka akan langsung keluar nilai pengetahuan dan kategori pengetahuan. Maka rumus yang dimasukkan pada cek kode sudah benar, maka ini bisa dilakukan pada pengecekan penilaian sikap dan tindakan. Jika rumus yang dimasukkan sudah berjalan, maka save data pada bagian enter data, dan langkah selanjutnya dilanjutkan dengan menghabis data. Untuk langkah menghabis data, klik analyze data, pilih data read import, dan pilih filenya. Klik open, lalu klik ok. Pastikan data yang sudah tersimpan pada saat enter data tadi terbaca. Untuk menghabis data, klik menu untuk menghabis data, klik delete record, lalu klik permanent deletion. Pilih tanda bintang, klik ok, maka data yang sudah dicoba sudah terhapus. Kemudian, klik file, dan pilih file yang telah dibuat pada McView tadi. Setelah terbuka, isikan semua data responden pada kuisioner. Dan pastikan, pada saat mengisi data, bagian umur, nilai, dan kategori akan muncul secara otomatis. Isi semua data satu persatu sampai responden yang terakhir. Setelah melakukan enter data, data-data tersebut dapat diperiksa pada analis data dengan cara klik read import, pilih kotak pada data search, pilih file yang akan dianalisis, lalu klik ok. Pada views, pilih data yang telah dipilih tadi, lalu klik ok. Untuk melihat data-data yang telah terkumpul, dapat diklik list, lalu klik ok. Cek kembali semua data. Jika pada tabel terdapat tulisan missing, berarti data tersebut kosong. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan pada saat proses pengisian data kurang teliti sehingga data tersebut terlewatan. Akibatnya data tersebut tidak terisi dengan baik. Setelah pengecekan data, dapat kembali pada fitur enter data. Cari data yang terdapat tulisan missing dan perbaiki. Nah, untuk langkah selanjutnya, kalian buka pada halaman utama, lalu pilih menu analis data. Klik read import. Klik square atau kota yang ada pada data search. Pilih file yang akan dianalisis. Lalu klik ok. Pada view, setelah tercampur file anda yang anda pilih, lalu klik lagi. Lalu klik ok. Dan klik sekali lagi ok. Nah, pada halaman output akan tertera tulisan record count 61, yang artinya terdapat 61 data yang telah dimasukkan kepada questionnaire tersebut. Selanjutnya, anda pilih list. Pada variable akan tertera bintang, lalu klik ok. Berikut merupakan hasil dari data-data yang telah anda masukkan ke dalam questionnaire. Langkah selanjutnya, anda bisa pilih frekuensi. Pada frekuensi off, anda dapat memilih beberapa block name. Masukkan file yang jenis kelamin, yaitu jika, lalu ada kp, ks, dan kt, serta job. Jika sudah, anda dapat klik ok. Dan di output akan tertera persentase dari beberapa file yang anda pilih tadi. Selanjutnya, untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antara riway penyakit dengan pengetahuan, sikap, dan tindakan seseorang, anda dapat memilih table. Pada exposure variable, anda dapat memilih frekuensi dari kategori pengetahuan, yaitu kp. Dan pada outcome variable, anda dapat memilih frekuensi dari riway penyakit seseorang, yaitu rps. Jika sudah, anda dapat klik ok. Dapat dilihat hasil dari keterkaitan hubungan antara kategori pengetahuan dengan riway penyakit seseorang seperti berikut. Ulangi langkah tersebut untuk mengetahui hasil ada tidaknya hubungan antara riway penyakit seseorang melalui sikap dan tindakan. Lalu langkah selanjutnya adalah output data. Dengan cara meng-copy seperti biasa, lalu kita pindahkan ke word, lalu dipaste. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Selanjutnya, buat hasil tabel pengetahuan responden malaria di Sulebaya tahun 2003 dengan ukuran 4x4. Dengan kolom pertama, diisi dengan nomor, dua kategori pengetahuan, ketiga frekuensi, dan keempat persen. Yang pertama, pada kategori pengetahuan baik, dengan frekuensi 50 atau 83,3 persen. Kemudian yang kedua, dengan kategori pengetahuan kurang baik, frekuensi 10 atau 16,7 persen, dengan jumlah responden sebanyak 60 atau 100 persen. Dengan kesimpulan, berdasarkan pada tabel 1 di atas, didapatkan hasil pengetahuan dari 100 persen atau 60 responden malaria di Sulebaya tahun 2003 yang memiliki pengetahuan baik sebanyak 83,3 persen atau 50 responden. Sedangkan yang memiliki pengetahuan kurang baik sebanyak 16,7 persen atau 10 responden. Kemudian, buat tabel pengetahuan responden malaria di Sulebaya tahun 2003 dengan ukuran 4x4. Dan pada kolom pertama, berisi nomor. Kolom kedua, tingkatan pengetahuan. Kolom ketiga, malaria dengan pernyataan ya atau tidak. Pada nomor pertama, tingkatan pengetahuan baik sebanyak 28 responden atau 80 persen, dan pernyataan tidak sebanyak 22 atau 88 persen. Kemudian untuk yang kurang baik, dengan pernyataan ya sebanyak 7 responden atau 20 persen, dan pernyataan tidak sebanyak 3 atau 16,7 persen. Dengan jumlah 35 responden atau 100 persen, dan untuk pernyataan tidak 25 responden atau 100 persen. Berdasarkan pada tabel 2 di atas, didapatkan hasil bahwa responden yang pernah memiliki riwayat sakit malaria di Sulebaya tahun 2003 sebanyak 100 persen atau 35 responden. Dengan responden yang memiliki pengetahuan baik tentang malaria sebesar 80 persen atau 28 responden, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang malaria sebesar 20 persen atau 7 responden. Sedangkan untuk responden yang tidak pernah memiliki riwayat sakit malaria sebanyak 100 persen atau 25 responden, dengan responden yang memiliki pengetahuan baik tentang malaria sebesar 88 persen atau 22 responden, dan responden yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang malaria sebesar 16,7 persen atau 3 responden. Memiliki order ratio 0,5, interpretasi data seseorang yang memiliki pengetahuan baik tentang penyakit malaria beresiko 0,5 kali untuk terkena penyakit malaria daripada seseorang yang memiliki pengetahuan kurang baik tentang penyakit malaria. Yang kedua, risk ratio sebesar 0,8, interpretasi data risiko responden yang pengetahuan yang baik pada orang yang pernah atau sedang sakit malaria 0,8 kali dibandingkan responden yang tidak sakit malaria. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!